Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, semangat belajarnya hari ini adik-adik Di video kali ini kita akan membahas zat dan perubahannya IPA Fase D kelas 7 kurikulum Merdeka Part 1 Wujud Zat dan Model Partikel Tujuan pembelajaran di video kali ini yaitu untuk mengetahui pengertian materi Membedakan keadaan partikel zat padat, zat cair, dan gas Mengetahui pengertian difusi dan contohnya pada zat cair dan gas dalam kehidupan sehari-hari Dan mengetahui bagaimana manusia mendeteksi bau atau aroma Oke, zat atau materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki masa Wujud Zat itu terbagi menjadi tiga Ada benda padat, benda cair, dan benda gas Yang pertama ada zat padat Ciri-cirinya yaitu bentuk dan volumenya selalu tetap Kemudian susunan partikelnya teratur dan sangat berdekatan Dan ikatan antar partikelnya sangat kuat sehingga partikel tidak dapat bergerak bebas Yang kedua ada zat cair Memiliki karakteristik bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya Sedangkan volumenya tetap Kemudian susunan partikelnya kurang teratur atau renggang Serta ikatan antar partikel lemah sehingga partikel dapat bergerak bebas namun terbatas Kemudian yang ketiga ada zat gas Bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya dan volumenya juga berubah-ubah Susunan partikel zat gas tidak teratur dan sangat berjauhan Ikatan antar partikel sangat lemah sehingga partikel dapat bergerak sangat bebas Nah kira-kira adik-adik pernah gak ya melihat kejadian berikut pada kalian Yang pertama ada kejadian mencium aroma kopi dari kamar kalian Padahal ayah kalian yang meminum kopi sedang berada di ruang tamu Kemudian mencium aroma masakan ibu kalian dari dapur dan langsung merasa lapar Dan mencium bau parfum yang disemprotkan kakak kalian padahal beda ruangan Nah jadi aroma kopi, aroma masakan, aroma parfum dan bau-bauan lainnya Dibawa oleh udara yang merupakan partikel gas untuk sampai pada indera penciuman kalian Ingatlah bahwa partikel gas bergerak secara acak dapat bertabrakan atau bertumbukan Dan sangat cepat sehingga bau-bau tersebut dapat kalian rasakan walaupun jarak kalian cukup jauh dengan sumber bau tersebut Nah proses ini disebut dengan difusi Difusi adalah pergerakan partikel dari daerah yang partikel yang lebih banyak Ke tempat yang lebih sedikit sampai keadaannya seimbang Difusi juga dapat terjadi pada zat cair Karena partikel-partikel dalam zat cair yang dapat bergerak Kejadian seperti ini terlihat pada gambar Seperti proses pembuatan teh Nah apabila suatu zat warna diteteskan ke dalam air Berikut merupakan bagan hidung manusia Nah tahukah kalian bagaimana cara kita mencium aroma masakan ibu atau aroma parfum Bahkan bau dari tumpukan sampah Nah lihatlah bagan hidung manusia pada gambar berikut Proses hidung mencium aroma atau bau-bauan Aroma dan bau-bauan masuk melalui rongga hidung atau nostril saat kita bernafas Aroma dan bau-bauan tadi kemudian masuk melalui rambut-rambut halus atau silia yang ada di ujung syaraf pembau Kemudian aroma dan bau-bauan melalui syaraf disalurkan ke otak sehingga kita mengetahui bau tersebut Oke sekarang kita uji kemampuan kalian Soal yang pertama Jelaskan peristiwa-peristiwa di bawah ini dari segi keadaan partikel-partikelnya Yang pertama Kalian tidak dapat mengacurkan baja dengan tangan kalian Yang kedua Susu dapat mengalir dan mengikuti bentuk gelas atau cangkir atau termos Dan yang ketiga Kalian dapat merasakan hembusan angin di wajah kalian Soal kedua Apakah difusi terjadi lebih cepat dalam cairan atau gas? Jelaskan ya Dan soal yang ketiga Apabila gula pasir dipindahkan dari satu wadah ke wadah lainnya Apa yang terjadi? Apakah gula pasir termasuk zat padat atau zat cair? Jelaskan alasan kalian Dan tuliskan jawaban kalian di buku catatan kalian ya Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Serta Jangan lupa nantikan video selanjutnya Part 2 Perubahan wujud zat Wabillahi taufiq wa lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh